Kita beralih ke informasi lain, Satuan Tugas Pangan Kota Semarang temukan telur busuk dan harga bahan pokok dua kali lipat di atas normal. Sementara di Kota Salatiga, petugas temukan aneka jenis makanan kadal warsa dan tak layak untuk dikonsumsi. Petugas gabungan Satgas Pangan Kota Semarang temukan sejumlah komoditas pokok salah satunya bawang putih yang dijual dua kali lipat dibanding harga normal saat menggelar razia. Padahal seharusnya harga bawang putih di Kota Semarang saat ini sekitar 35 ribu rupiah per kilonya. Selain kenaikan harga, petugas juga temukan telur busuk yang masih dipajang pihak pasar. Seluruh telur langsung dipecah agar tidak dibeli oleh konsumen. Petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perdagangan dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Salatiga, menemukan puluhan bungkus makanan kadal warsa serta tak layak konsumsi. Selain itu, petugas juga menemukan berbagai makanan yang tak miliki izin edar dan tak dilengkapi masa kadal warsa. Seluruh temuan makanan tak layak konsumsi ini disita oleh petugas agar tak beredar di masyarakat. Pedagang yang kedapatan masih menjual makanan tak layak konsumsi juga diberi pembinaan. Yusuf Fangara, Yuda Eryanto melaporkan untuk NET.